sayur terong saus tiram sudah mati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di samad kujama channel hari ini saya mau masak terong disini sudah saya siapkan terong terongnya kecil-kecil tapi panjang saya sudah siapkan terong ada sedikit daun bawang dan disini ada daging ayam daging ayam filet terongnya ini nanti digoreng digoreng sebentar terongnya saya sudah cuci bersih sesudah cuci bersih saya mau potong jadi dua potong seperti ini nanti digoreng nah setelah dibatang seperti ini ini direndam dengan air garam ya direndam dengan air garam terongnya saya rendam dengan air garam nanti kalau mau digoreng baru ditos ya kemudian daging ayamnya dipotong kecil-kecil ya di batang dipotong di batang dipis-dipis terus di cincang di cincang ya ayamnya ayamnya sudah selesai di cincang kemudian dikasih bumbu ya bumbunya merica kaldu bubuk soya sos kemudian diaduk tambahkan minyak wijen sedikit tepung maizena untuk kuahnya sos tiram sos tiram satu sendok makan kecap asin atau soya sos satu sendok makan sedikit minyak wijen kemudian air 5 sendok makan 5 sendok makan sedikit kaldu bubuk sedikit tepung maizena tepung maizena sedikit saja ya tepung maizena kemudian diaduk biar nyampur ya nanti ini untuk kuahnya ya terongnya sudah ditos ya terong ditos kemudian digoreng tanaskan minyak ya untuk menggoreng terongnya terongnya saya keringkan dengan tisu dapur ya soalnya basah biar enggak airnya enggak mencerat ya kalau terongnya basah kena minyak nanti minyaknya bisa muncerat sudah panas ya masukkan terongnya selamat menikmati goreng tarum sampai matang ya jangan lupa dibalik perongnya ya diangkat perongnya sudah matang ya sudah digoreng sekarang kita siapkan tumis dagingnya ya tumis daging disini saya siapkan ya sayur campur ada bawang putih ini saas yang tadi kita bikin terus ini daging cincangnya nah disini saya sudah siapkan wajan pertama tumis bawang putih dan daging ayamnya ya wajannya sudah panas kemudian masukkan bawang putih ya sedikit bawang putih tumis bawang putih sampai wangi kemudian masukkan daging ayam masukkan daging ayamnya dan sayur campurnya ya tumis sampai matang ya setelah ayamnya setelah ayamnya matang masukkan saus yang tadi kita bikin jangan lupa diaduk-aduk dulu ya soalnya di bawahnya ada itu tepung maizrinanya telinganya bumbunya sudah sentel ya teman-teman ini sudah matang kemudian matikan api nah ini sayur yang tadi digoreng ya sayur terong yang tadi digoreng atasnya 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 tuangi daging yang sudah dicincang yang sudah matang ya tadi sudah ditumis selamat menikmati selamat menikmati kemudian atasnya kemudian atasnya taburi dengan daun bawang nah sudah selesai nah sudah selesai sudah matang ya sayur terongnya wow enak banget rasanya gampang banget kan rasanya pun yummy sayur terong saus tiram sudah mata resepnya mudah banget semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman di rumah kalau resep ini bermanfaat kalian boleh share selamat mencoba dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.